Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Tangan kanan emasnya meletus dan menamparkan ke depan seperti tangan dewa. Kekosongan itu langsung hancur. Ketujuh belas orang itu terkejut. Kekuatan ini tampaknya telah melampaui Kaisar Agung. Hah! Keduanya terkena tangan emas itu. Tubuh mereka hancur dan tulang-tulang mereka retak. Namun, pada saat ini, mereka bertiga menyerang Linsuan dari belakang. Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuh Linsuan dengan keras. Ledakan. Energi pedang melesat dari punggung Linsuan, berubah menjadi dua bayangan naga yang meraung ke angkasa. Mereka memblokir serangan dari belakang. Sial, dia benar-benar memblokirnya. Ketiganya tidak dapat mempercayainya. Mereka bersiap untuk menyerang lagi. Detik berikutnya, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Setelah dua naga pedangki, puluhan ribu pedangki keluar dari punggung Linsuan, berubah menjadi dua pasang sayap pedangki. Kalau diperhatikan dengan teliti, kedua pasang sayap itu seluruhnya terbentuk oleh bayangan naga. Sungguh luar biasa, seolah-olah 10 ribu naga telah terbangun. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ketiga kekuatan tak tertandingi ini tidak dapat mempercayainya. Kekuatan macam apa ini? Tak seorang pun menjawab. Ketiganya diselimuti oleh aura pedang yang tak berujung. Kemudian, tiga tulang putih jatuh ke tanah. Satu orang dan satu pedang, menyapu ke segala arah. Pertarungan itu sangat sengit. Namun, kecepatan Linsuan lebih cepat dari Kaisar Agung. Tidak ada kekuatan yang bisa mendekatinya. Sebaliknya, tangan kanan emas Linsuan dan pedang pembunuh yang mengerikan di tangan kirinya. Mereka dapat terus-menerus menembus tubuh lawan. Ketika figur terakhir terpecah, pertempuran berakhir. Linsuan tampak bersih dan Ki pedang menyelimuti tubuhnya. Dia bagaikan dewa emas dan pedang abadi yang tiada taraf, seolah-olah dia tidak seharusnya ada di antara langit dan bumi. Namun, dia benar-benar muncul di depan musuh. Lumayan, kalian sangat kuat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung dengan baik. Darah Linsuan mendidih. Memang. Pertempuran-pertempuran sebelumnya di langit ke-7 dan langit ke-8 sebagian besar adalah pertempuran dengan dewa bumi. Linsuan tidak bisa bertarung dengan baik sama sekali. Kini pertarungan dengan 17 kekuatan tiada taraf membuat darahnya yang telah lama terpendam kembali berkobar. Seorang pria memegang pedang tajam menyapu langit dan bumi. Kamu, lawan aku. Linsuan menatap pria tak bersenjata itu. Orang ini tinggi dan tidak mengenakan baju besi apapun, juga tidak memegang senjata apapun. Tubuh lawannya memancarkan cahaya hijau. Nama saya Cifeng, kaisar transending tahap awal. Pria jangkung itu berkata dengan suara berat. Kemudian, dia melancarkan pukulan. Puluhan ribu kuda terdiam, dan badai menderu. Tinju badai api yang mengamuk. Di tengah angin kencang yang mengerikan itu, muncullah kobaran api yang membakar. Itu semua karena kemauan pedang. Musuh-musuh mereka telah lama berubah menjadi abu. Kelompok orang ini selalu berhasil. Itu adalah teknik pamungkas Cifeng yang terkenal. Dengan sepasang tangan ini, dia bisa membelah gunung dan sungai serta tertawa bangga pada dunia. Sekarang, dia masih mampu mengalahkan lawannya. Ledakan. Badai api itu tiba-tiba muncul di depan Lin Suan dan menyelimutinya. Kekosongan di sekitarnya pun terbakar. Sosok Lin Suan tampak tercabik-cabik. Itu kena. Sudut mulut Cifeng terangkat sedikit. Namun, dia tidak gegabuh. Dilihat dari pertarungan lawannya sebelumnya, pukulan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, pukulan pamungkas ini dapat memberinya keunggulan dan menjatuhkan lawannya dalam sekali serang. Memikirkan hal ini, dia menghentakkan kakinya dan segera terbang ke depan seperti embusan angin. Dia membuka dan menutup tinjunya, melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Dua tornado besar muncul di tangannya. Tornado itu seterang matahari. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan sembilan langit, dia meninju dengan kedua tangannya. Kali ini, dia pasti bisa melukai lawannya dengan serius. Seluruh proses itu terjadi dalam sekejap mata. Namun, saat tinjunya mencapai batasnya, kekosongan di belakangnya terbelah, dan sebuah sosok muncul. Lalu, tinju emas yang sama mendarat di punggungnya. Ledakan. Cifeng merasa seperti tersambar petir. Ia merasa punggungnya hancur total, dan organ dalamnya hampir membusuk. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh dari langit. Namun, dia tetaplah seorang ahli yang tak tertandingi. Dua api suci di tubuhnya meletus dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia membalikkan badannya dan melihat ke atas. Anda. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ternyata Lin Suan telah muncul di tempat dia berdiri dan melukainya dengan satu pukulan. Kecepatan yang luar biasa. Pukulan sebelumnya tidak melukainya sama sekali, apalagi membuatnya unggul. Saya terlalu ceroboh. Lin Suan berdiri di sembilan surga, memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan, dan menusuk ke bawah. Sinar cahaya pedang menari tanpa suara. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan hanya suara gemuruh Chi Feng yang terdengar. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara auman naga. Pedang pembunuh abadi tampaknya telah berubah menjadi naga tak tertandingi yang turun dari langit. Kepala naga itu meraung dan menelan Chi Feng. Mengaum. Ledakan. Ledakan. Dua suara menggetarkan bumi terdengar. Tubuh Chi Feng terkoyak, dan Ki pedang yang tak berujung menembus tubuhnya. Badai di tubuhnya dan tubuhnya yang kuat menjadi sangat lemah pada saat ini. Ledakan. Dengan satu serangan, tubuh Chi Feng jatuh ke tanah. Dia tidak meninggal, namun terluka parah. Kekuatan hidup seorang Kaisar Agung super jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung lainnya, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat berdiri dan hanya bisa gemetar. Saya pernah mengalaminya. Itu saja. Lin Xuan menyimpan pedangnya dan menatap kedua orang lainnya, bukannya lawannya. Siapa yang akan mengajariku? Dua ahli lainnya tidak dapat mempercayainya. Kemampuan lawan untuk bertarung di atas levelnya sedikit terlalu mengerikan. Kuat. Sangat kuat. Kekuatan Lin Xuan benar-benar tidak terduga. Chi Feng, seorang Kaisar Agung super pada tahap awal, jauh lebih kuat daripada seorang Kaisar Agung. Namun sekarang, dia terluka parah hanya dalam dua gerakan. Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan seperti Kaisar Agung tingkat menengah? Pihak lain dapat bertarung di atas levelnya, dan dalam begitu banyak level, sulit bagi orang awam untuk membayangkannya. Pria dengan pedang petir itu mengerutkan kening. Kekuatan yang dia gunakan bukanlah kekuatan dewa atau kiabadi. Apa itu? Itu seperti perpaduan keduanya. Pria dengan kotak hitam itu mengerutkan kening. Keduanya ada pada saat yang sama. Mustahil. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melakukan ini. Ayo kita lakukan bersama. Jangan buang waktu lagi. Kita berdua tidak boleh membuat kesalahan lagi. Mem. Pria dengan pedang guntur menganggup dan berjalan keluar. Lelaki ini berwajah persegi, alisnya seperti bilah tajam yang menembus langit. Matanya seperti kilat, memancarkan cahaya dingin. Orang ini bernama Lei Yun, seorang Kaisar Agung super tingkat menengah. Orang lainnya mengenakan jubah hitam dan membawa kotak hitam. Namanya Hei Ming. Dia juga merupakan seorang Kaisar Agung super tingkat menengah. Kedua Kaisar Agung super bersatu padu pada saat ini, membentuk segitiga, tidak memberi Lin Suan jalan keluar. Kamu sangat kuat. Lei Yun berkata, jika ada waktu lain, aku akan melawanmu satu-lawan satu, dan bertarung sepuasnya. Tapi tidak hari ini, aku di sini atas perintah Tuhan. Aku harus menekanmu. Jadi, dalam pertempuran hari ini, saya akan melakukan apapun. Begitu suaranya jatuh, pedang petir di tangannya sudah keluar dari sarungnya. Pedang itu berubah menjadi bulan purnama di udara dan jatuh dengan ganas. Guntur di langit mengguncang sembilan langit, membunuh semua musuh di dunia dengan satu serangan. Serangan ini sangat cepat. Dalam sekejap, serangan itu sudah ada di depan Lin Suan. Dengan suara berdenting, benda itu mengenai Lin Suan. Tubuh Lin Suan akhirnya terpental ke belakang. Pada saat ini, pria berjubah hitam di sisi lain, Hei Ming, bergerak. Dia merobek langit dan datang di belakang Lin Suan. Kotak hitam di punggungnya dengan cepat terbuka, dan cahaya dingin terbang keluar. Pada saat yang sama, ada kabut aneh yang beterbangan. 6.302. Semuanya sudah berakhir. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, racun dalam kotak hitam ini sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Agung yang hebat pun tidak dapat menahannya. Pada saat kritis ini, Lin Suan mendengus dingin, dan kekuatan jiwa pedang naga besar meletus. Ki pedang yang tak terbatas menyapu, dan lautan pedang beterbangan. Pedang Ki yang menakutkan berubah menjadi lautan, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Seolah-olah alam semesta dapat dengan mudah terbelah. Keduanya bertabrakan, namun tidak menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Hanya ada suara pelan, seolah-olah es dan salju mencair. Namun, itu sangatlah menakutkan. Racun yang dibanggakan pria berjubah hitam itu dengan cepat menghilang. Bagaimana ini mungkin? Ketika lelaki berjubah hitam itu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Ki pedang macam apa ini? Berdengung. Tepat saat dia tertegun, pedang lain datang, dan pedang Ki menebas ke bawah. Pria berjubah hitam itu buru-buru mengangkat kotak hitam untuk memblokirnya. Dengan suara keras, suara gemuruh terdengar. Dia terlempar ke belakang. Tangannya mulai gemetar hebat, dan retakan mulai muncul di permukaan kotak hitamnya. Pria berjubah hitam itu tersentak. Pedang milik lawannya terlalu mengerikan. Seolah-olah dewa pedang telah hidup kembali. Itu mengerikan, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Kalian berdua biasa saja. Lin Suan mendengus dingin. Wah, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, bila petir itu menebas. Pedang itu sangat dingin, seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Lin Suan melambaikan tangan kanan emasnya dan menangkis pedang itu. Hal ini mengejutkan Lei Yun. Pedang petirnya juga menakutkan, tetapi lawannya menangkisnya hanya dengan fisiknya. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Teknik pedang dan fisik yang menantang surga. Apakah ini benar-benar hanya seorang Kaisar Agung? Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak dapat melakukannya. Tampaknya dia akan menggunakan kahlian uniknya yang sebenarnya. Pria berjubah hitam itu melambaikan kotak hitam di tangannya, dan kotak itu berubah menjadi delapan belas senjata berbeda, mengelilinginya. Sambil meraung, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Api hitam mengguncang bintang-bintang di langit. Suara gemuruh jatuh dari langit, membentuk fenomena aneh. Pada saat ini, matahari dan bulan redup, dan dunia menjadi gelap. Di bawah delapan belas senjata, semuanya akan hancur. Lei Yun juga menelan bilah petir itu. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang sangat mengerikan. Dia berubah menjadi thunder blade yang baru. Puncak petir menghancurkan alam semesta. Kekuatan mereka berdua meningkat dengan cepat. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Kartu truf kedua orang ini memang cukup kuat untuk melampaui yang lain. Dilihat dari keadaannya, sudah waktunya baginya untuk melepaskan kemampuan terhebatnya. Pohon palem surya besar yang tidak bisa dihancurkan. Tangan kanan emas, bersama dengan keterampilan unik tingkat kaisar, menyerang dengan ganas. Sebuah telapak tangan berubah menjadi bintang, bersinar ke segala arah dan menghujani langit dengan petir yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pembunuh abadi seperti seekor naga pedang. Bayangan naga itu berguling dan meraung ganas saat menyerang pria berjubah hitam. Lin Xuan melawan dua marsial monark super sendirian. Awan petir berubah menjadi bila petir dan dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ke titik ekstrim. Setelah serangan itu mendarat, kekuatan itu menyebabkan orang-orang merasa putus asa. Bahkan telapak tangan surya agung yang tidak bisa dihancurkan pun terguncang. Di sisi lain, delapan belas jenis senjata melilit pedang eksekusi abadi, mengeluarkan suara yang mengguncang langit. Api yang tak berujung menari-nari di udara, berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Nak, kami tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Keduanya meraung dengan marah. Pertempuran di sini sungguh mengerikan. Banyak orang di surga ke-9 terkejut. Siapa yang bertarung? Raja bela diri biasa tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menebak. Dan ada tempat lain untuk menyaksikan pertempuran, yaitu surga ke-2. Di surga ke-2, ada sebuah gua tempat tinggal kuno, dan di dalamnya ada seorang wanita yang sama misteriusnya. Tatapannya menembus alam semesta dan menatap langit ke-9. Ketika dia melihat Lin Xuan, dia mendesah pelan. Dia masih hidup, dan dia bahkan mendapat petunjuk tentang token abadi. Bocah ini sungguh mengejutkan. Baiklah, aku sudah berjanji pada gadis kecil itu sebelumnya, jadi aku harus memberitahunya berita itu. Wanita misterius itu mengalihkan pandangannya dan melihat ke dalam gua tempat tinggalnya. Ada sosok burung Phoenix, memancarkan cahaya tujuh warna, dan itu sangat misterius. Sosok Phoenix tujuh warna ini adalah murong kinceng. Karena dia mengolah jurus pamungkas imemorial Phoenix, dia telah berubah wujud ke wujud burung Phoenix. Pada saat berikutnya, suara wanita misterius itu terdengar. Gadis kecil, bangunlah, berhentilah berkultivasi. Saudaramu Lin Xuan telah mencapai surga ke-9. Murong kinceng membuka matanya. Awalnya dia bingung, tetapi kemudian dia sangat senang. Apakah saudara Xuan berhasil? Itu hebat. Senior, Anda sudah berjanji kepada saya. Saya ingin pergi ke sisi saudara Xuan. Tentu saja, aku serius dengan ucapanku. Gadis kecil, ambillah ini. Di dalam kehampaan, sepasang tangan yang seperti batu giyok muncul. Ada tiga segel kuno di sana, yang masing-masing berukuran sebesar buah kenari. Pada masing-masing segel kuno, terdapat pola burung Phoenix, persis seperti segel burung Phoenix, hidup dan tampak nyata. Setelah murong kinceng mengambilnya, dia bertanya, Senior, apa ini? Saat Anda bosan, Anda bisa memainkannya. Saat Anda bertemu musuh yang tak terkalahkan, Anda dapat membuang benda ini dan membunuh musuh tersebut. Anda hanya dapat menggunakannya satu kali, mengerti. Ada banyak dewa bumi di surga ke-9, jadi Anda tidak bisa menggunakannya begitu saja. Meskipun wanita misterius itu mengatakannya dengan santai, murong kinceng dapat mengetahui bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Terima kasih, guru. Murong kinceng tidak lagi memanggil seniornya, melainkan memanggil gurunya. Bibir wanita misterius itu melengkung membentuk senyum ketika dia berpikir, kau gadis yang sangat cantik. Pergilah, aku akan mengirimmu ke surga ke-9. Ada beberapa surga antara surga ke-2 dan surga ke-9. Bahkan seorang dewa bumi mungkin tidak dapat menembusnya. Namun, wanita misterius ini bisa. Jari-jarinya meluncur lembut, dan kuku-kukunya langsung membelah kekosongan itu menjadi dua. Saluran luar angkasa yang mengerikan terkondensasi dan terbentuk. Pergilah, gadis kecil, berjalanlah ke lorong angkasa dan kau akan dapat mencapai surga ke-9. Murong kinceng sangat gembira. Namun, tak lama kemudian, dia berhenti dan berkata, Guru, lihatlah muridmu. Bisakah kamu membantuku pulih? Dia masih dalam wujud Phoenix 7 warna. Ini karena teknik Phoenix kuno. Kamu baru mengolah setengahnya, jadi kamu masih dalam bentuk Phoenix 7 warna. Lagipula, kamu berasal dari klan Phoenix. Apa yang salah dengan ini? Apakah kau pikir anak itu akan membencimu? Murong kinceng tersipu dan berkata, Tidak, aku takut orang lain akan ingin menyerangku setelah melihatku. Mari kita lihat siapa yang berani. Wanita misterius itu mendengus. Namun kemudian dia berkata, Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu satu hal lagi. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gelang terbang ke arah murong kinceng. Setelah memakainya, Anda dapat menyembunyikan tubuh Anda sehingga orang lain tidak akan dapat mengetahui bahwa Anda adalah gufeng. Garis keturunan murong kinceng memang mampu mengejutkan para ahli. Namun, dengan gelang ini, semua masalah akan terpecahkan. Guru, saya akan pergi. Murong kinceng berjalan memasuki saluran luar angkasa. Di surga ke-9, pertempuran antara Lin Suan dan dua kaisar agung super masih berlangsung. Kedua belah pihak sedang bertempur dengan dahsyat. Kedua kaisar agung super itu menyerang dengan sekuat tenaga dan secara bertahap menekan Lin Suan. Keduanya sangat gembira. Tidak lama lagi mereka akan bisa saling menekan sepenuhnya. Wajah Lin Suan muram. Dia mendengus dan hendak menggunakan beberapa teknik yang lebih mengerikan. Namun pada saat ini, kekosongan yang tak jauh dari sana retak. Terdengar suara dari celah itu, siapa yang berani menyakiti saudara Lin Suan. 6.303. Suara ini bergema di langit. Ketiga orang yang bertarung di depan semuanya tercengang. Lin Suan sangat gembira. Itu suara kinceng. Hebat, kinceng telah muncul. Selama ini, dia belum mendengar kabar apapun tentang murong kinceng, yang membuatnya sangat khawatir. Dia tidak menyangka bahwa kinceng akan muncul di surga ke-9. Dua kaisar agung lainnya juga tercengang. Siapakah orang ini? Apakah ini pembantu anak tersebut? Memikirkan hal ini, mereka meraum marah, siap membunuh Lin Suan dalam sekejap. Kau sedang merayu kematian. Murong kinceng sangat marah. Dia terbang keluar dari saluran angkasa. Cahaya tujuh warna menyapu sembilan langit, dan bayangan burung phoenix melayang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, segel kuno mengembun dan terbentuk di sampingnya. Segel kuno itu hanya seukuran buah kenari. Namun, aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat. Dua kaisar agung di bawah merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Sosok mereka berkedip, dan mereka berhenti menyerang Lin Suan. Sebaliknya, mereka segera melarikan diri. Karena kekuatan yang muncul cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Setelah mundur ke kejauhan, wajah kedua kaisar agung super itu tampak sangat jelek. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Pertama, mereka melihat burung phoenix tujuh warna terbang tinggi di antara langit dan bumi. Yang mengejutkan mereka adalah seekor burung phoenix. Binatang suci dari surga dan bumi. Pada saat berikutnya, mereka melihat segel kuno di samping burung phoenix tujuh warna. Aura penghancur yang mengerikan terpancar dari segel kuno itu. Aura yang mengerikan. Aura itu tampaknya memiliki kekuatan dewa bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Wajah kedua kaisar agung super itu sangat jelek. Lin Suan juga terkejut. Kekuatan yang dipancarkan oleh segel kuno itu sangat mengerikan. Itu memang bisa mengancam kaisar agung yang super. Ini adalah kekuatan yang transcendent. Dia juga memiliki kartu truf, seperti tiga api sejati. Namun, Lin Suan bersiap menggunakannya untuk menghadapi dewa bumi, jadi dia tidak akan menggunakannya sebelumnya. Terlebih lagi, yang membuatnya terkejut adalah King Cheng benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Jelas saja dia juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Itu hebat. King Cheng, masing-masing dari kita bisa mengatasi salah satunya, kan? Lin Suan bertanya. Murong King Cheng berkata, Saudara Lin Suan, Anda tidak perlu bersusah payah begitu. Lemparkan mereka keterowongan spasial, seseorang akan menanganinya. Kaisar kekuatan super itu menakutkan. Murong King Cheng tahu. Sekalipun dia telah membudidayakan segel Phoenix abadi, tetap saja sulit baginya untuk membunuh seorang kaisar super agung. Bahkan jika Lin Suan membunuh kaisar agung yang super, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menggunakan roh pedang naga agung. Dilihat dari penampilannya, mustahil untuk langsung membunuh seorang kaisar super agung. Namun, lain ceritanya jika wanita misterius itu yang bertindak. Oleh karena itu, Murong King Cheng punya saran baru. Lin Suan tercengang. Saluran luar angkasa. Dari apa yang terlihat, ada kekuatan misterius di dalamnya. Lupakan saja, tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Mereka berdua bergegas mendekat. Kau sedang merayu kematian. Kedua kaisar super agung itu meraung. Mereka tahu bahwa tidak mungkin membunuh Lin Suan hari ini, jadi mereka ingin mundur. Namun, Lin Suan dan Murong King Cheng tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Lin Suan menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi seekor naga raksasa yang menyapu langit. Naga itu menyerang dengan ganas. Langit yang penuh dengan kipedang mengelilingi naga itu, seolah-olah hendak menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Di sisi lain, seekor burung phoenix tujuh warna terbang melintasi sembilan langit. Naga dan burung phoenix membentuk penglihatan super kuat yang menyapu kedua kaisar super agung. Kedua kaisar super agung itu sangat terguncang hingga darah mereka mendidih dan tubuh mereka hampir retak. Tidak, meskipun garis keturunanmu kuat dan kau punya banyak kartu truf, kami juga tidak lemah. Kalian tidak bisa membunuh kami sama sekali. Kami adalah kaisar super hebat tingkat menengah. Mereka berdua sangat yakin bahwa selama mereka menghindari serangan naga dan phoenix, mereka akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kedua kaisar super agung itu tidak menyangka bahwa Lin Suan dan Murong King Cheng tidak berencana untuk saling membunuh. Sebaliknya, mereka berencana untuk melemparkan satu sama lain ke dalam terowongan spasial. Pada saat ini, terowongan spasial itu hampir menghilang. Mereka hanya punya satu kesempatan. Menyerang. Lin Suan berteriak. Naga raksasa itu terbang dan datang ke sisi Murong King Cheng. Itu adalah serangan naga dan burung phoenix yang sebenarnya. Aura mengerikan melonjak ke langit. Kaisar awan petir tidak dapat menahannya sama sekali dan terlempar. Pada saat berikutnya, dia jatuh ke dalam terowongan spasial. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menghindar. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Lin Suan berteriak dengan marah, roh pedang naganya membubung ke langit. Pedang itu menghancurkan gunung-gunung dan menghancurkan langit di kejauhan. Darah pria berjubah hitam itu mendidih. Kau sedang merayu kematian. Dia tidak menginginkan apapun lagi selain membunuh Lin Suan sekarang, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Murong King Cheng mengaktifkan aura kunonya dan kekuatan penghancur yang lebih mengerikan pun terpancar. Serangan naga dan phoenix lainnya mengirim pria berjubah hitam itu ke terowongan spasial. Pria berjubah hitam itu memuntahkan darah dan melepaskan niat membunuh yang gila. Tunggu saja. Kamu tidak bisa membunuhku. Saat aku memecahkan terowongan spasial dan keluar lagi, saat itulah tibalah saatnya kematianmu. Berdengung. Terowongan spasial tertutup, dan niat membunuh yang memenuhi langit juga perlahan menghilang. Kesuksesan. Murong King Cheng menghela nafas lega dan sangat gembira. Lin Suan bertanya, apa yang ada di seberang terowongan? Jangan khawatir, mereka berdua tidak akan kembali. Lei Yun dan pria berjubah hitam jatuh ke terowongan spasial dan juga diteleportasi. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah gua. Di mana ini? Keduanya tercengang. Mereka seharusnya masih berada di kota abadi dan tidak tahu bahwa mereka berada di surga kesembilan. Tidak apa-apa, kita kembali saja dan beritahu Tuhan kita, lalu biarkan dia melakukannya sendiri. Api Dewa dan Ki Abadi di tubuh mereka melonjak dan mereka siap menyerang. Namun, pada saat ini, suara samar terdengar dari kehampaan. Karena kamu di sini, jangan pergi lagi. Siapa di sana? Menyelinap keluar, keluar dari sini. Lei Yun meraung marah. Namun, dia disambut dengan tamparan. Sebuah telapak tangan diok putih tiba-tiba muncul dan menamparkan tubuh Lei Yun. Tubuh petir Lei Yun yang kuat langsung retak. Lalu, tiba-tiba hancur. Lei Yun ketakutan. Senior, tolong ampuni aku. Dia menyadari bahwa ini adalah kekuatan yang melampaui Kaisar Agung yang hebat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Namun, sudah terlambat. Setelah telapak tangan itu jatuh, jiwanya pun ikut padam dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Seorang Kaisar Agung super tewas seketika. Semut kecil, siapakah yang memberimu keberanian untuk tidak menghormatiku? Bukankah gurumu mengajarkanmu untuk bersikap hormat? Di dalam gua, suara wanita misterius itu terdengar dan langit dikelilingi oleh lautan darah Kaisar Agung. Lelaki berjubah hitam di sebelahnya begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop. Dia dipenuhi keringat dingin. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bumi abadi. Dia begitu takut hingga dia segera bersujud. Senior, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Kau sangat penurut. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan menekanmu terlebih dahulu. Dengan jentikan ringan jarinya, kekuatan langit dan bumi membentuk prasasti surgawi dan menekan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya punya satu pikiran, siapa sebenarnya dia. Itu terlalu menakutkan. Surga ke-9. Murong King Cheng berkata, jangan khawatir, ada seorang ahli senior yang sangat menakutkan di sana. Dia adalah guruku. Kedua kaisar agung super itu tidak akan pernah kembali. Kemana saja kamu selama ini. Lin Xuan sangat penasaran. Murong King Cheng menceritakan pengalamannya. Dia berkata, saya sebenarnya sangat beruntung. Saya menemukan seorang senior dari klan Phoenix dan berkultivasi di sana. Lin Xuan juga merasa iri setelah mendengar ini. Dia terlalu beruntung. Tidak seperti dirinya, dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menyinggung beberapa dewa bumi di sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa dia berhasil lolos dari kematian dan mencapai surga ke-9. 6.304. Mendengar pertemuan Lin Xuan, Murong King Cheng juga merasa gugup. Ini terlalu legendaris. Orang harus tahu bahwa dewa tanah adalah makhluk agung dan perkasa yang mereka kagumi. Bahkan jika Murong King Cheng memiliki segel kuno ini sekarang, dia tidak akan berani menyinggung begitu banyak dewa tanah. Namun, Lin Xuan berani melakukannya. Dia bahkan telah melukai dewa tanah secara serius dan mengubah beberapa dewa tanah menjadi patung. Segalanya bisa menjadi legenda. Murong King Cheng menatap Lin Xuan dengan tatapan penuh bintang. Itu terlalu mengagumkan, terlalu legendaris. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu. Oh benar, Saudara Xuan, apakah kamu mendapatkan buah dewa? Aku punya satu di sini. Ayo kita cari buah umur panjang lainnya. Lin Xuan berkata, saya punya 39 di sini. Anda juga punya satu. Apakah kamu mendapatkan yang pertama? Murong King Cheng juga tercengang. Apa? 39? Apakah saya salah dengar? Totalnya hanya ada 49 buah umur panjang, dan sebagian besarnya ada pada Lin Xuan. Lin Xuan bahkan lebih gembira. Dengan cara ini, dia dan Murong King Cheng akan memiliki 40 bersama. Sembilan sisanya semuanya berada di surga ke-9, dan belum ada seorang pun yang mendapatkannya. Dengan kata lain, pihak lain tidak memperoleh satu pun buah umur panjang. Ini benar-benar berita bagus. Kali ini, orang-orang di pihak lain tidak akan bisa kembali. Meskipun itu adalah pilihan acak, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli yang tak tertandingi. Kejatuhan salah satu dari mereka sungguh memilukan. Kekuatan sebesar itu akan menjadi kekuatan terkuat pada era itu di setiap era sebelumnya. Oleh karena itu, pihak lain pun tidak akan mampu menahan jatuhnya 49 ahli yang tak tertandingi sekaligus. Dan jika mereka gagal, para dewa tanah di sisi lain akan membatu dan kekuatan puncak mereka akan melemah. Kekuatan tulang punggung akan sangat melemah. Pihak lain mungkin dalam bahaya. Ini adalah kesempatan besar bagi alam ilahi. Saudara Xuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mencari sembilan buah umur panjang lainnya? Lin Xuan berkata, Mari kita cari token abadi terlebih dahulu. Aku punya petunjuk tentang token abadi. Kita harus segera berangkat. Karena di surga kesembilan, ada tiga dewa tanah yang mengetahui rahasia ini. Musuh-musuh sebelumnya dikirim oleh mereka. Kini setelah misinya gagal, kemungkinan besar dewa tanah akan mengambil tindakan secara pribadi. Oleh karena itu, kita tidak boleh ceroboh sedikit pun. Apakah aku menjadi sasaran dewa tanah lagi? Terlebih lagi, mereka adalah tiga dewa bumi. Murong King Cheng sangat gugup. Dia berkata, Aku punya tiga segel kuno di tanganku. Aku penasaran apakah segel itu bisa melukai makhluk abadi di negeri ini. Lin Xuan juga berkata, Saya masih memiliki dua bola api sejati samadi di sini. Salah satunya adalah api suci pada puncaknya dan dapat melukai dewa bumi. Sedangkan yang satunya lagi, aku sudah menyerap sebagiannya. Namun, aku masih bisa menangkis serangan dewa bumi. Tak peduli apapun, kita punya modal untuk melawan dewa tanah. Kali ini, Lin Xuan bahkan lebih berhati-hati. Tidak ada jalan lain. Saat ia bertarung melawan Yu Xian'er, ia bekerja sama dengan Zhou Tianxi. Dan di lapisan surga ke-8, bertarung melawan sekelompok dewa bumi adalah kerja sama dengan kekuatan abadi. Kali ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencapai surga ke-9. Oleh karena itu, mereka harus lebih berhati-hati. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan mengeluarkan kunci abadi dan merasakan auranya. Lalu, katanya, lewat sini. Mereka terbang ke kejauhan. Tidak lama setelah mereka pergi, Ziyan mendengus dingin. Aura bawahannya menghilang. Apakah mereka gagal? Benar-benar sampah. Namun, ini juga berarti anak itu ada di sini. Nak, kau tidak bisa melarikan diri. Ziyan mendengus dingin. Di matanya, ada cahaya ungu yang menembus langit dan bumi. Seluruh surga ke-9 diselimuti oleh jiwanya. Segera, dia menemukan Lin Xuan. Awalnya, dia ingin bergerak. Namun, saat dia melihat hantu Phoenix di samping Lin Xuan, dia tercengang. Dia tidak tahu kenapa. Dia merasakan jejak informasi yang familiar dari Phoenix ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dengan penundaan ini, dia merasakan kekuatan dua dewa tanah lainnya juga menyelimutinya. Kekuatan kedua dewa tanah ini adalah dewa angin dan dewa petir. Ketiga orang ini mencoba merebut kunci di langit ke-8. Akibatnya, salah satu lengan mereka membatu. Tanpa diduga, mereka bekerja sama lagi kali ini. Tentu saja, ketiga dewa tanah hanya bekerja sama di permukaan. Faktanya, mereka masing-masing memiliki formasi sendiri. Ketiga orang ini merasakan keberadaan satu sama lain, jadi mereka tidak bergerak. Karena begitu mereka bergerak, itu akan menjadi pertarungan antara dewa tanah. Pada saat itu, hal itu akan membuat dewa tanah lainnya waspada dan situasinya akan menjadi tak terkendali. Pada saat ini, Ziyan berkata melalui transmisi suara, kalian berdua, bagaimana kalau mendengarkan aku? Katakan, jika kita bertiga bergerak sekarang, siapa yang akan menang? Tidak ada yang tahu. Pada saat itu, dewa tanah lainnya akan waspada. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah kita masih memiliki keuntungan. Kenapa kita tidak membiarkan anak ini mengambil kuncinya dan mencarinya? Saat token abadi muncul, kita akan bergerak. Bagaimana? Maksud Anda memancing dengan tali panjang untuk menangkap ikan besar? Dewa angin pun mencibir, tidak masalah, aku setuju. Pokoknya, anak ini diawasi oleh kita bertiga. Dia tidak bisa lari. Tiga dewa tanah membuat keputusan dalam sekejap. Mereka ingin memberi tahu anak ini apa artinya menjadi seekor belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Lin Suan tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga dewa tanah. Namun, dia tahu bahwa dewa tanah melampaui segalanya. Dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan kedatangannya di surga kesembilan untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, ketiga dewa bumi itu akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dia dan murong King Cheng terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka telah memperoleh beberapa petunjuk dari kunci abadi. Akhirnya mereka terbang hingga tiba di sebuah pegunungan. Ini dia. Lin Suan mendarat dan melihat sekeliling. Lalu, dia berkata, King Cheng, mengapa kamu masih dalam kondisi ini? Tidak perlu bertarung sekarang. Murong King Cheng memaksakan senyum dan berkata, Saudara Suan, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku baru mengolah setengah dari mantra Phoenix kuno. Saya tidak bisa pulih. Namun, guru memberiku benda ini. Kurasa aku bisa menyembunyikan auraku. Setelah mengatakan itu, dia mengenakan gelang itu. Kemudian, cahaya tujuh warna di tubuhnya menghilang. Namun, mata murong King Cheng membelalak lebar. Itu masih seekor Phoenix. Apakah guru dapat diandalkan? Faktanya, wanita misterius itu tidak dapat disalahkan. Menurut pendapat wanita misterius itu, burung Phoenix banyak ditemui, namun burung Phoenix tujuh warna tidak. Oleh karena itu, selama dia menyembunyikan garis keturunan Phoenix tujuh warna, tidak ada hal lain yang berarti. Dewa tanah lainnya tidak akan menyerang Phoenix. Ayo pergi. Keduanya berangkat menuju gunung. Ini merupakan jajaran pegunungan yang berkesinambungan, mirip seperti gunung penciptaan dunia di langit ke-8. Sejauh mata memandang, terlihat gunung-gunung. Selain itu, ada aura misterius. Dalam kehampaan, mata tiga dewa tanah muncul dan melihat ke bawah. Purple Mist berkata, ini adalah gunung tatapan abadi. Aku pernah bermeditasi di sini sebelumnya. Namun, saya tidak menemukan apapun lagi. Dewa angin juga berkata, mungkinkah token abadi ada di gunung tatapan abadi? Haruskah kita langsung menyerang gunung tatapan abadi? Kata dewa petir, bukankah kau pernah ke gunung tatapan dewa abadi? Ada lebih dari satu dewa tanah yang telah berkultivasi di sana. Saya juga telah berkultivasi di sana dan tinggal di sana. Saya menemukan bahwa tempat raja sangat misterius. Jangan bertindak gegabuh. Surga ke-8, bukankah kita sudah cukup menderita? Jika kita menarik kekuatan keabadian lagi. Kita sudah selesai. 6.305 Gunung pengamatan abadi merupakan gunung yang sangat ajaib. Konon, hantu-hantu abadi sering muncul di sini. Memang ada jejak-jejak keabadian tanah di sini. Di surga ke-9, lebih dari satu dewa tanah berhenti di sini untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, tempat ini penuh dengan keajaiban. Di kaki gunung pengamatan abadi, ada sebuah desa. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di desa. Mereka bukanlah penduduk desa biasa. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa aura mereka sangat kuat. Bahkan ada api suci dan kiabadi di tubuh mereka. Jelas, ada tokoh tingkat kaisar di sini. Desa macam apa ini? Desa ini disebut desa pencari abadi. Mereka ada untuk mencari keabadian, untuk menerobos dan menjadi keabadian daratan. Pemimpin klan desa pencari abadi sudah sangat tua. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun. Sangat sulit baginya untuk berjalan saja. Aku tidak punya harapan. Terakhir kali aku memasuki gunung pengamatan abadi, aku terluka. Fondasiku rusak. Setelah ratusan ribu tahun, hidupku akhirnya berakhir. Jadi kali ini, aku tidak bisa memasuki gunung pengamatan abadi sama sekali. Selanjutnya, kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Setelah mendengar ini, mata banyak anak muda menjadi merah. Pemimpin klan. Mereka berkata, kau akan baik-baik saja. Jangan khawatir, ketua klan. Kami akan masuk dan mencari ramuan abadi untukmu. Pemimpin klan itu tersenyum puas. Kamu adalah harapan masa depan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa di dalam sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati. Jika kamu merasa tidak sanggup menahannya, segeralah keluar. Jangan seperti aku, yang tahu bahwa aku tidak sanggup melakukannya. Pada akhirnya, itu hanya akan menambah kesedihan. Jangan khawatir, ketua klan. Aku akan memimpin tim kali ini. Tidak akan ada masalah. Seorang lelaki tua lain berjalan mendekat. Lelaki tua ini mengenakan jubah biru. Dia adalah tetua agung desa ini. Denganmu di sini, aku merasa lega. Pemimpin klan juga mengangguk. Tetua agung ini memang bukan orang biasa. Namanya adalah Yue Song, pohon pinus yang dibudidayakan untuk menjadi kaisar. Sekarang dia adalah kaisar super agung tingkat menengah. Dia sangat dekat dengan kaisar super agung tingkat akhir. Dia bahkan bisa menerobos kapan saja. Pada saat ini, suara gemuruh rendah tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh kilatan cahaya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu semua menoleh untuk melihat. Seorang kaisar agung berkata, seseorang sedang menghancurkan segel. Seseorang ingin memasuki gunung pengamatan abadi. Siapa ini? Siapa yang ingin memasuki gunung menatap abadi saat ini? Mereka mendongak dan melihat dua sosok. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda bertubuh ramping dan berwajah tampan. Yang satunya lagi sebenarnya adalah seekor burung finiks, binatang suci. Seorang pemuda berkata, binatang mitologi ini melambangkan tanda-tanda keberuntungan. Tidaklah buruk untuk menangkapnya sebagai hewan peliharaan. Pemuda yang berbicara itu sangat tampan. Ia mengenakan baju besi biru dan tampak sangat perkasa. Ki abadi melingkari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang muda. Dia adalah kaisar frigit ekstrim, murid tetua agung. Terlepas dari status atau kekuatannya, dia sangat menakutkan di kalangan generasi muda. Tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat ini, kaisar frigit ekstrim sedang menatap burung finiks di kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Bukan cuma pikirannya saja, dia malah ingin bertindak. Namun, saat ini, patriark tua yang selama ini lemah mulai gemetar. Dua api tiba-tiba muncul di matanya dan menembus sembilan langit. Saat berikutnya, dia berkata dengan gembira, Itu dia. Itu benar-benar dia. Aku sudah menunggu. Bapak tua, apa yang terjadi? Ya, jangan menakutiku. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mereka takut kalau-kalau kepala keluarga tua itu tiba-tiba jatuh. Tubuh patriark tua itu semakin gemetar. Dia berkata, Jangan lakukan apapun pada mereka berdua. Undang mereka masuk. Anda harus mengundang mereka dengan hormat. Mendengar hal ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka mengundang mereka masuk dengan hormat dan kasar. Dilihat dari penampilan mereka, mereka hanyalah kaisar agung. Meskipun mereka menakutkan, mereka tidak begitu hormat. Mereka hanya akan bersikap seperti ini saat menghadapi Earth Immortals. Mengapa? Mengapa bapak tua itu berkata seperti itu? Cepatlah dan lakukanlah. Aku belum mati. Kau tidak mau mendengarkanku, kan? Sang patriark tua tiba-tiba berteriak dengan marah. Semua orang terkejut. Patriark, harap tenang. Kami akan mengundang mereka masuk sekarang. Dua sosok terbang ke langit. Rekan-rekan taois, harap menunggu. Di langit tampak dua lelaki dari desa pencari abadi. Lin Xuan dan Murong Qing Cheng berhenti dan sedikit mengernyit. Ada orang di sini, dan aura mereka tampaknya tidak buruk. Lin Xuan melihat ke bawah. Saat berikutnya, dia berseru. Ada desa yang mengerikan di dalam susunan itu. Dan di desa itu, ada kekuatan yang tak tertandingi. Ini terlalu tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ketiga dewa bumi mengirim mereka untuk terus memburunya? Memikirkan kemungkinan ini, ekspresinya menjadi sangat dingin, dan api kemasan bahkan menyebar dari tubuhnya. Dua orang dari desa pencari abadi dengan cepat berkata, Rekan Taois, jangan takut. Kami di sini bukan untuk menyerangmu. Patriark tua itu mengundangmu masuk. Patriark tua. Lin Xuan tercengang. Dia berkata dengan dingin, jangan main-main. Aku sudah pernah bertemu dengan orang-orangmu sekali. Kau telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di bawah sana, kan? Kalian benar-benar salah paham. Kami dari desa pencari abadi. Kalian berdua ingin pergi ke gunung pengamatan abadi, kan? Saudara Xuan, mereka mungkin tidak punya niat jahat. Kata Murong King Cheng. Lin Xuan menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia bilang, baiklah, aku akan turun bersamamu. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki kartu truf di tangan, jadi mereka tidak takut pada jebakan. Silakan. Rombongan itu turun. Ketika mereka memasuki desa pencari abadi, bahkan Murong King Cheng pun terkejut. Dia tahu ada banyak ahli di sini, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya sebanyak itu. Ini sudah setara dengan sekte atas. Tetapi orang-orang ini sebenarnya bersedia hidup menyendiri di kaki gunung. Pasti ada setan di balik kelainan ini. Aku bertanya-tanya mengapa leluhur tua itu ingin menemuiku. Setelah Lin Xuan tiba, dia menatap seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sudah sangat tua. Sepertinya ia tidak punya banyak waktu lagi. Berani sekali kau bersikap kasar kepada leluhur kita. Kaisar Hanji, yang berada di sebelahnya, berteriak dingin. Suaranya mengandung hawa dingin yang mengerikan, seolah-olah akan membekukan segalanya. Lin Xuan sedikit mengernyit, melirik ke arah pihak lain, lalu mengabaikannya. Tidak masalah. Sang Patriark tua menatap Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara, bolehkah saya bertanya apakah anda dari dunia luar? Apakah kalian penyusup? Mendengar ini, Lin Xuan tercengang. Dia juga berkata melalui transmisi suara, benar sekali. Apakah kamu di sini untuk menyerang kami? Dewa bumi mana yang mengirimmu ke sini? Patriark tua itu juga tercengang. Orang di depannya telah menyinggung dewa bumi. Dia benar-benar berani. Namun, dia juga tahu sedikit tentang para penyusup itu. Orang-orang ini awalnya sangat menakutkan, dan mereka tidak akan tinggal di sana selamanya. Jika mereka menyinggung dewa bumi, mereka mungkin akan tetap hidup. Dia tidak lagi peduli dengan masalah ini. Dia berkata, aku tidak peduli dengan dendammu dengan dewa bumi. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau ingin memasuki gunung tatapan dewa? Itu benar. Lin Suan mengangguk. Apakah kamu akan menghentikanku? Patriark tua itu berkata, tidak, karena kami juga ingin memasuki gunung tatapan abadi. Aku ingin bergabung denganmu. Aku bahkan ingin kau membawa kami ke sana. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Karena saat ini, mereka berdua sedang berbicara melalui transmisi suara. Mereka tidak dapat mendengar apapun. Apakah kepala suku tua itu mengenal pihak lainnya? Mengapa bapak tua itu berbicara melalui transmisi suara? Apakah ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan dari mereka? 6.306 Suasana di desa pencari abadi agak aneh. Semua orang menatap Lin Suan, ingin tahu apa yang sedang dia bicarakan. Lin Suan sedikit mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, mengapa kamu percaya padaku? Kita tidak saling kenal, bukan? Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak mempunyai niat jahat? Sang Patriark tua mendesah dan terus mentransmisikan suaranya, Tuhan muda, ini mungkin pertama kalinya Anda ke sini, bukan? Anda tidak tahu betapa berbahayanya gunung pengamatan abadi. Ada keajaiban di sini. Lebih jauh lagi, masih ada lebih banyak lagi bahaya yang tidak diketahui. Ratusan ribu tahun yang lalu, aku pernah ke sana. Saat itu, aku sudah berada di tahap akhir alam kaisar tertinggi. Saya ingin menerobos dan menjadi tanah abadi. Namun, tidak peduli seberapa keras aku berkultifasi, aku tidak dapat memadatkan energi abadi yang ketiga. Saya malah putus asa. Kemudian, saya tahu bahwa ada harapan di gunung menatap abadi. Jadi, saya masuk. Namun, saya diserang saat berada di sana. Siapa yang menyerang saya, aku tidak tahu. Saat itu, saya terluka parah. Hanya satu orang yang ikut dengan saya yang kembali hidup-hidup. Sisanya semuanya mati. Dia kembali bersamaku, yang terluka parah. Sejak saat itu, aku memulihkan diri di kaki gunung. Setelah ratusan ribu tahun, desa pencari abadi didirikan. Selama kurun waktu tersebut, kami juga pernah memasuki gunung tersebut. Namun, kami juga mengalami kerugian yang besar. Gunung menatap abadi terlalu berbahaya. Kali ini, meskipun kita baru mempersiapkan diri untuk seratus ribu tahun mendatang, dapat dikatakan kita sudah sepenuhnya siap. Namun, bisakah kita berhasil? Saya masih belum yakin. Selain itu, selama ratusan ribu tahun terakhir, saya juga telah mengumpulkan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penyusup mungkin memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika saya tahu bahwa Anda seorang penyusup, saya telah memutuskan bahwa kami harus meminta Anda untuk membawa kami masuk. Apa saja syarat dan ketentuan Anda, Anda dapat menamakannya sesuai keinginan. Ternyata memang ada hal seperti itu. Apa bahayanya? Lin Suan terkejut. Namun, lelaki tua itu berkata, bahaya yang tidak diketahui. Aku terluka oleh makhluk yang tidak diketahui. Itu lebih aneh dari apa yang dibayangkannya. Namun, gunung pengamatan abadi ini adalah tempat di mana mungkin ada token abadi. Tidak peduli seberapa anehnya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia akan masuk. Tidak masalah jika dia membawa orang-orang dari desa pencari abadi bersamanya. Oleh karena itu, Lin Suan menganggup dan berkata, aku bisa masuk bersamamu. Apa permintaan Anda? Saya punya senjata, pil, buku panduan kultifasi, dan sebagainya. Saya tidak membutuhkannya. Saya menginginkan pengalaman kultifasi Anda, terutama saat Anda mencapai terobosan. Tidak masalah. Patriark tua itu mengeluarkan cincin penyimpanan kuno dan meletakkannya di tangan Lin Suan. Dia bilang, itu di dalam. Lin Suan menyelidikinya dengan jiwanya. Memang, ia menemukan bahwa ada banyak prasasti batu di dalamnya. Di prasasti batu ini, terdapat jejak misterius dao besar. Itulah wawasan dan pengetahuan dari ketua klan lama, dan dapat dikatakan sangat berharga. Meskipun kedua pihak bekerja sama dan mengambil apa yang mereka butuhkan, Lin Suan masih merasa bahwa hadiah ini terlalu berharga. Dia awalnya mengira pihak lain hanya akan memberinya wawasan kultifasi dari alam kaisar agung. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberinya wawasan kultifasi seorang kaisar dewa transcendent juga. Dengan cara ini, ketika dia berkultifasi, dia akan menerima banyak inspirasi, dan kecepatan kultifasinya juga akan meningkat. Lin Suan menyimpannya dan berkata, Jangan khawatir, Patriark Tua. Aku pasti akan kembali hidup-hidup setelah memasuki Gunung Wangsian. Pada saat itu, jika memungkinkan, aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Mendengar ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan secerca harapan muncul di matanya. Namun, cahaya itu segera meredup lagi. Sudah ratusan ribu tahun berlalu, dan tidak ada harapan. Kali ini, mungkin juga tidak ada banyak harapan. Namun dia tetap berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Orang-orang di sekitarnya pun makin bingung. Apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu? Tepat saat mereka sedang menebak, Sang Patriark Tua berbicara. Dia tidak mengirimkan transmisi suara, tetapi suaranya ditransmisikan ke sekeliling. Dia berkata, Kali ini, desa abadi kita akan bekerja sama dengan dua orang jenius untuk memasuki Gunung Wangsian. Dan kali ini, kita harus mendengarkan Lin Gongzi di sepanjang jalan. Apa, mendengarkan dia? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tidak masalah untuk memasuki gunung bersama-sama, tetapi mengapa kita harus mendengarkannya? Sang Tetua Agung sedikit mengernyit, namun dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia sangat tidak puas. Dia melirik murid di sebelahnya. Kaisar Frost Extreme segera melangkah keluar dan berkata, Aku tidak setuju. Anak ini hanyalah seorang Kaisar Agung, dan dia berada di tahap awal alam Kaisar Agung. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa kita harus mendengarkannya? Saya pikir Tuhan saya lebih cocok. Ya, Tetua Agung sangat kuat. Dia berada di tahap tengah alam Dewa Transenden, dan dia hampir berada di tahap akhir alam Dewa Transenden. Dia adalah seorang guru sejati yang tak tertandingi. Hanya dengan mendengarkan Tetua Agung kita dapat hidup. Dengarkan anak ini. Kita mungkin akan mati segera setelah masuk. Baiklah, ini pesanan saya. Apakah Anda siap untuk kembali? Sang Patriar Tua berteriak dingin lagi, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Patriar Tua itu sangat dihormati. Siapa yang berani membantahnya? Tuan Muda Ekstrim Frost menatap ke arah Tetua Agung. Guru, katakan sesuatu. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada muridnya untuk berhenti berbicara. Meskipun dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu berubah pikiran. Pasti ada rahasia. Pasti ada rahasia yang tidak diketahuinya. Tapi lalu kenapa? Dia telah setuju di sini, tetapi siapa yang memiliki keputusan akhir untuk memasuki Gunung Celestial Gaze? Bukankah itu tergantung pada kekuatan? Seberapa kuatpun pemuda ini, dapatkah dia lebih kuat darinya? Dengan satu tangan saja, dia bisa membuat pihak lain melayang antara hidup dan mati. Jika ada bahaya, ia hanya perlu menonton dengan dingin dan tidak membantu. Bocah itu akan segera jatuh. Memikirkan hal ini, bibir tetua pertama melengkung membentuk senyum. Dia berkata, semuanya, dengarkanlah bapak leluhur tua itu. Karena tetua agung berkata demikian, yang lain tentu tidak akan membantah. Mereka bersiap berangkat menuju Gunung Wang keesokan paginya. Malam harinya, Murong King Cheng berkata, saudara Suan, tampaknya orang-orang ini tidak yakin. Tidak masalah, kita akan memasuki gunung itu, dan tujuan kita berbeda. Kita tidak bisa bersama mereka sepanjang waktu. Jika ada bahaya di sepanjang jalan, aku akan mengingatkan orang-orang ini. Ini yang aku janjikan kepada leluhur tua itu. Namun, Lin Suan tidak bisa berbuat apa-apa apakah orang-orang ini akan mendengarkan atau tidak. Kalau mereka tidak mau mendengar dan tetap ingin mati, maka tidak ada yang dapat ia lakukan. Pada saat yang sama, Lin Suan memberikan cincin penyimpanan kepada Murong King Cheng. Dia berkata, jika Anda punya waktu, bacalah wawasan kultivasi di dalamnya. Setelah membacanya, Murong King Cheng berseru, sungguh wawasan yang berharga. Dengan ini, kecepatan kultivasi mereka akan semakin cepat. Mereka semua telah memasuki alam kaisar dan menjadi kaisar agung. Namun, masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Beberapa kaisar besar telah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Beberapa telah bercocok tanam selama 100 ribu tahun. Beberapa bahkan telah bercocok tanam selama ratusan ribu tahun. Menurut pembagiannya, Lin Suan dan Murong King Cheng baru saja memasuki alam kaisar agung. Tahap awal alam kaisar agung. Tentu saja, keduanya memiliki kartu truf, sehingga kekuatan tempur mereka jauh melampaui wilayah ini. Akan tetapi, pembudidayaan tetap harus dilakukan secara bertahap. Terutama Lin Suan, yang mengolah kekuatan para dewa, lebih sulit baginya untuk menerobos daripada kaisar agung lainnya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, matahari terbit, dan rombongan berangkat menuju Gunung Wang. 6407 Di luar desa, kaisar Frost Ekstrim memandang Lin Suan dan berkata, Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu minta maaf kepada tuanku. Jika kau mengikuti tuanku, kau masih bisa keluar hidup-hidup. Jika tidak, kemungkinan besar kau akan mati di sana tanpa alasan yang jelas. Kata-katanya mengancam. Yang lainnya juga memandang Lin Suan. Mereka mendengus dalam hati, tanpa perlindungan dari tetua, apa yang akan kamu lakukan. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak menyalahkanmu atas ketidaktahuanmu. Karena Anda tidak tahu apa itu jenius sesungguhnya. Namun demi tetua, aku akan memperingatkanmu jika ada bahaya. Ayo pergi, aku sedang terburu-buru. Dengan itu, Lin Suan dan Murong King Cheng berjalan maju. Hal ini mengejutkan yang lainnya. Tuan Muda Frost Ekstrim juga menggertakkan giginya. Nak, mengapa kamu begitu sombong? Tunggu saja, Anda akan menyesal dan takut. Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah seorang bangsawan dan kaisar tertinggi. Dia tidak bisa melawan seorang pemuda. Namun, dia bertekad untuk membunuhnya. Dia berjanji tidak akan menyelamatkannya jika ada bahaya. Ambil kereta perang kami. Frost Ekstrim melambaikan tangannya dan sebuah kereta perang muncul, dikelilingi oleh barisan yang mengerikan. Itu adalah kereta perang setingkat senjata ekstrim. Semua orang menaiki kereta perang. Kali ini, ada 15 orang yang ikut. Termasuk Lin Suan dan Murong King Cheng, ada 17 orang. Tuan Muda Frost Ekstrim berkata, Maaf, tidak ada tempat untukmu. Sambil berbicara, dia mengangkat dagunya. Jelas, dia ingin melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Lin Suan berkata, Pertahanan kereta perangmu tidak bagus. Bahkan tidak sekuat tubuhku. Dia melambaikan tangannya dan api kemasan membentuk bayangan naga emas. Kemudian, Lin Suan dan Murong King Cheng berdiri di atas bayangan naga dan berjalan maju. Kemana pun naga emas lewat, semua makhluk hidup akan tunduk padanya. Seolah-olah dewa telah muncul. Itu sungguh mempesona. Semua orang tercengang. Apakah orang ini tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati? Ini adalah gunung tatapan abadi. Apakah kamu tidak takut menarik bahaya? Kaisar Frigit Ekstrim mendengus. Bodoh, mari kita menjauh darinya. Saat itu, dia akan membiarkan anak itu mati terlebih dahulu. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Akan tetapi, mereka masih terlalu berpikiran sempit. Langkah Lin Suan selanjutnya semakin mengejutkan mereka. Lin Suan mengulurkan tangan emas besar dan meraih hutan di kejauhan bagaikan dewa. Kemudian dia menangkap seekor binatang mengerikan, memenggal kepalanya, dan mulai memanggangnya. Kemudian, dia melepaskan seberkas energi pedang lainnya, terbang ke kejauhan, mengambil air sembilan surga, mulai membuat anggur spiritual. Ini bukan sekedar tindakan yang menonjolkan diri, ini hanya tindakan yang arogan. Tak lama kemudian, aroma harum tercium. Lin Suan dan Murong King Cheng mulai menikmati hidangan lesat itu. Lin Suan berkata, aku tidak menyangka kalau binatang iblis di kota abadi rasanya begitu lesat. Berbeda dari luar. Murong King Cheng juga menyipitkan matanya dengan gembira. Di dalam kereta perang, wajah orang-orang di dalam kereta perang itu tidak sedap dipandang. Lihat apa yang mereka makan. Inilah kehidupan seorang yang abadi. Adapun mereka, mereka makan pil. Selain pil, ada lebih banyak pil. Seorang wanita mendesah, kultivasi sangat membosankan. Dia adalah Raja Sembilan Mahkota, selangkah lagi menjadi Kaisar Agung. Namun, saat ini, dia merasa tidak ingin berkultivasi lagi, kultivasi terlalu sulit. Aku ingin menjadi seperti dia, bebas dan tidak terkekang. Kaisar Frost Extreme menggertakkan giginya dan berkata, adik perempuan, jangan tertipu oleh anak ini. Lihat saja, dia akan segera mati. Sambil berbicara, dia juga menggertakkan giginya. Harus diakui bahwa gunung pengamatan abadi memang sangat misterius. Semakin dalam mereka masuk, semakin lambat mereka bergerak. Alasannya adalah karena mereka mampu merasakan aura yang tidak biasa. Pada malam kelima, sesuatu akhirnya terjadi. Awalnya, mereka semua berhenti untuk beristirahat. Karena malam itu lebih menakutkan, kelompok itu semua berkultivasi dalam diam. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah muncul di puncak gunung yang jauh. Bagaikan seberkas energi pedang merah, ia menembus langit. Semua orang terkejut dan membuka mata mereka. Seseorang berkata, apakah itu harta karun? Kemunculan harta karun dan fenomena langit dan bumi bahkan menyebabkan mata kaisar Frost Extreme menjadi merah. Tetua pertama berkata, jangan gegabuh. Itu mungkin bukan harta karun. Itu mungkin jebakan. Kita harus sangat berhati-hati di sini. Mereka tidak bergerak malam itu. Pada malam kedua, mereka melihat cahaya merah lagi. Satu jam kemudian, cahaya merah itu menghilang. Mereka masih tidak bergerak. Pada hari ketiga, mereka akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tetua pertama, mari kita lihat. Jumlah kita banyak sekali. Seharusnya tidak apa-apa kalau kita mendekat, kan? Bahkan tetua pertama pun tergoda. Itu muncul tiga hari berturut-turut. Apakah itu benar-benar harta karun? Lihatlah energi pedang merah tua itu. Apakah itu pedang dewa? Mengapa kita tidak melihatnya? Di sampingnya, Murong King Cheng bertanya, Saudara Suan, apakah kita akan pindah? Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, jangan lupakan tujuan kita. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menemukan token abadi. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Oleh karena itu, mereka tidak ingin memperumit masalah. Kelompok itu berdiri, hanya Lin Suan dan Murong King Cheng yang masih duduk di sana. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung tertawa, pengecut sekali. Kaisar Frost Extreme juga mendengus, jika kau takut mati, jangan datang. Dengan itu, mereka naik ke udara dan bersiap untuk terbang. Pada saat ini, seseorang lebih cepat dari mereka. Di kejauhan, beberapa sosok besar bergegas mendekat. Mereka adalah binatang iblis. Di antara mereka, ada dua binatang iblis tingkat rendah. Mereka secepat kilat. Oh tidak, seseorang sudah mendahului kita. Ayo kita pergi. Kata Kaisar Frost Extreme. Tetua pertama pun mendengus, beraninya seekor binatang iblis tingkat Kaisar merampas harta karun di hadapanku. Dia akan memperjuangkannya. Namun, pada saat ini, ada perubahan mendadak di depan mereka. Terdengar teriakan dari depan. Ternyata energi pedang merah itu tiba-tiba meledak dan membunuh semua binatang iblis di dekatnya. Darah Kaisar menari-nari di udara, dan tulang-tulang putih berjatuhan dari langit. Ledakan mengerikan itu terdengar seperti kiamat. Semua orang tercengang. Tubuh mereka mulai gemetar. Wajah Kaisar Han Ki menjadi pucat. Mati. Empat binatang iblis yang kuat semuanya mati. Di antara mereka, ada dua binatang iblis tingkat Kaisar. Mereka terbunuh seketika. Ini jebakan. Mereka begitu ketakutan hingga mereka segera tiarap dan tidak berani melangkah lebih jauh. Untungnya, mereka selangkah lebih lambat. Jika mereka datang lebih awal, apakah mereka akan mati? Memikirkan hal ini, mereka menjadi sangat takut. Wajah tetua pertama juga pucat, sialan. Baru saja dia hampir dibutakan oleh harta karun itu. Dia tidak bisa membiarkannya seperti ini. Dia berpikir dalam hati, saya harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Hanya Lin Suan dan Murong King Cheng yang tenang. Sepanjang proses, mereka sangat tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut sama sekali. Perbedaan antara kedua pihak terlihat jelas. Kelompok pertama panik, sementara dua kelompok lainnya tenang. Hal ini membuat Kaisar Frost ekstrim dan yang lainnya semakin marah. Mengapa? Bagaimana orang pengecut bisa hidup bahagia? Kalian berdua tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. 6.408 Setelah Fajar menyingsing, rombongan melanjutkan perjalanan. Namun, begitu mereka memasuki pegunungan, Lin Suan dan yang lainnya berhenti. Ada banyak mayat di depan mereka. Mereka adalah mayat binatang iblis. Binatang iblis ini mengerikan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi gelap. Lin Suan menggunakan enam jalan reinkarnasinya dan berkata, Mari kita pergi ke arah lain. Ini demi kebaikanmu sendiri. Tetua pertama juga mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kaisar Hanji berkata, Nak, apakah kamu takut? Jika Anda memang begitu, Anda bisa pergi sekarang. Tidak seorang pun akan menghentikan Anda. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengubah rute kita. Tetua pertama tidak mengatakan apa-apa, tetapi itulah yang dimaksudnya. Jika mereka mengubah rute begitu memasuki pegunungan itu, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangnya? Apakah mereka akan berpikir bahwa dia tidak cukup kuat? Sungguh lelucon. Dia adalah Kaisar Agung tertinggi dan akan memasuki tahap akhir. Bahaya macam apa yang mungkin dia hadapi? Dia tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, tetua pertama berkata, Ayo pergi. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Mendesah. Lin Suan menghela nafas dan berkata, Aku berjanji pada tetua untuk melindungimu. Tapi saya hanya memberi saran. Bagaimana saya bisa mengambil keputusan? Terserah kamu. Karena kamu bersikeras pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Orang-orang di seberang sedikit mengernyit. Apa maksudmu dengan desahan itu? Apakah kamu tidak percaya pada kekuatan tetua pertama? Tetua pertama juga tidak puas. Menurutnya, Lin Suan terlalu bodoh. Dia mungkin tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Kaisar Agung tertinggi. Kemudian, tetua pertama memimpin kelompok itu dan berangkat cepat. Orang-orang desa abadi mengikuti. Ketika mereka melewati Lin Suan, mereka mencibir. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu menghadapi tetua. Tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk berjalan bersama kami, apalagi memimpin kami. Lin Suan mengabaikan kata-kata ini. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia berkata kepada Murong King Cheng di sebelahnya, hati-hati. Aura di sini tidak biasa. Bahkan rineganku bisa merasakan rasa takut. Murong King Cheng mengangguk. Dia selalu siap membuang segel Phoenix kuno jika ada bahaya. Tetua pertama memimpin kelompok di depan, sementara Lin Suan dan dua orang lainnya berjalan di belakang. Setelah berjalan sekitar setengah hari, semua orang tertawa. Lihat, apa bahayanya. Perjalanannya sangat mudah. Seseorang tertawa dan berkata, terima kasih kepada Dasang Lao. Yakni, saat tetua agung bergerak, semua setan dan hantu mundur. Aku khawatir kecepatan kita kali ini akan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Tidak akan lama lagi kita akan mencapai kedalaman gunung abadi yang tak terhingga. Orang-orang ini sangat bersemangat. Ledakan. Tepat saat mereka tengah berbincang dan tertawa, salah satu orang dalam kelompok itu tiba-tiba pingsan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Jiwanya telah padam. Apa yang sedang terjadi? Prosesi itu langsung berhenti. Mereka semua menoleh untuk melihat, dan ketika mereka melihat kondisi orang ini, mereka semua menghirup udara dingin. Jiwanya telah pergi. Tetua agung, dia telah meninggal. Sambil berseru, semua orang terkesiap. Apa yang sedang terjadi? Orang yang tewas adalah rekan mereka. Namanya adalah Kaisar Agung Sembilan Awan. Kaisar Agung tingkat menengah. Dia adalah Kaisar Agung Sejati, ahli super yang telah memadatkan api dewa. Namun sekarang, dia meninggal secara misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depan, Kaisar Agung hanji dengan cepat bergegas dan memeriksa dengan cermat. Pada saat berikutnya, dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia menemukan bahwa jiwa Kaisar Agung Sembilan Awan benar-benar telah padam. Kekuatan macam apa ini yang mampu membunuh seorang Kaisar Agung dalam sekejap? Yang lebih penting, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ini bahkan lebih aneh lagi. Bahkan ekspresi Tetua Agung sangat buruk. Dia telah memeriksanya sendiri dan menemukan bahwa Kaisar Agung Sembilan Awan memang telah meninggal. Sebelumnya, dia mengatakan akan memastikan keselamatan semua orang selama perjalanan, dan orang-orang di sekitarnya pun memercayainya. Namun kenyataan menamparnya keras. Baru setengah hari, seorang Kaisar Agung telah meninggal secara misterius, dan dia tidak berdaya. Tetua Agung, apa yang terjadi? Ia, siapa yang membunuh Kaisar Agung Sembilan Awan? Siapa musuhnya? Apakah ia seorang Kaisar Agung Super, atau suatu eksistensi di atas Kaisar Agung Super? Pertanyaan datang Sili berganti. Grand Elder hanya merasakan sakit kepala yang datang. Bagaimana dia harus menjawab? Karena dia tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Lin Xuan dan Murong King Cheng berjalan dari belakang kelompok. Ketika mereka berdua melihat kejadian ini, alis mereka berkerut erat. Sial, itu benar-benar terjadi. Begitu mereka memasuki pegunungan, Lin Xuan merasakan rinegannya berkedut tanpa henti, seolah memperingatkannya akan adanya bahaya. Tapi apa sebenarnya itu? Dia tidak tahu. Kini setelah dia melihat seorang Kaisar Agung meninggal secara misterius, dia merasakan hawa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Bahaya di sini jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Kedatangan Lin Xuan membuat suasana menjadi sangat canggung. Karena meskipun Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia sudah mengingatkan mereka sebelum memasuki gunung untuk mengubah jalan. Akan tetapi tidak seorang pun yang percaya kepadanya, malahan mereka mengejek dan mencemoohnya. Namun sekarang, mereka benar-benar ingin mengubah jalannya. Tatapan mata Tetua Agung semakin dingin. Orang yang paling tidak ingin dia lihat sekarang adalah Lin Xuan. Karena Lin Xuan benar, dan dia salah. Bukankah itu berarti dia lebih rendah derajatnya dari seorang pemuda? Bagaimana dia bisa menjadi kepala suku di masa mendatang? Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Dia berbisik, aura di sini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Wajah Murong King Cheng pucat. Tidak nyaman. Meskipun Lin Xuan terkejut, dia tidak merasa tidak nyaman. Dia memeriksa kondisi Murong King Cheng dan menemukan bahwa dia tidak terluka. Mungkinkah karena garis keturunan Phoenix tujuh warna? Apa hubungan bahaya di sini dengan garis keturunan Phoenix? Dia tidak tahu. Namun dia masih membawa Murong King Cheng ke samping. Jauh dari Kaisar Agung yang telah wafat. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Wanita ini tidak tahan melihat mayat. Apakah dia sebuah vas? Dia sama sekali tidak punya kekuatan. Bukankah dia akan menemui ajalnya jika dia masuk ke sana. Namun, tidak ada yang mengingatkan mereka. Mereka bahkan berharap Lin Xuan dan yang lainnya akan sial. Dengan cara itu, mereka akan merasa lebih baik. Seorang wanita dalam kelompok itu berkata, mengapa kita tidak membawa tubuh Jiyun bersama kita? Bagaimanapun, dia adalah teman kita. Kita datang bersama, jadi kita harus kembali bersama. Mendengar perkataannya, beberapa orang mengangguk. Wajah Kaisar Frost Extreme berubah muram. Dasar bodoh, katanya. Kematian Jiyun tidak dapat dijelaskan, dan dia mungkin telah diracuni, menyebabkan kita menyentuhnya sekarang. Bagaimana jika dia diracuni? Bagaimana jika kita juga meninggal secara misterius? Apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-katanya, semua orang menjadi pucat. Apa yang harus kita lakukan? Mata wanita itu berubah merah. Mari kita gali lubang dan kubur dia. Mendengar perkataan Kaisar Frost Extreme, semua orang menjadi gempar. Seorang Kaisar Agung dimakamkan dengan begitu santai. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Meskipun tetua pertama tidak mengatakan apa-apa, dia setuju dengan gagasan itu. Setelah menguburkan Kaisar Agung, rombongan melanjutkan perjalanan. Kali ini, tak seorang pun bercanda. Hati mereka terasa berat. Baru setengah hari berlalu, dan Kaisar Agung telah meninggal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Lin Suan dan Murong King Cheng juga melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mengikuti di belakang. Di malam hari, ketika matahari terbenam, semua orang berhenti untuk beristirahat. 6409 Lin Suan dan yang lainnya masih berada di tepi jurang. Mereka berdua tidak peduli. Murong King Cheng berkata, Saudara Suan, saya telah memahami pencerahan dari leluhur tua tadi malam. Anda dapat memahaminya hari ini. Aku akan menjaganya untukmu. Lin Suan mengangguk. Jiwanya memasuki cincin penyimpanan untuk memahami pengalaman kultifasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Super Agung. Lingkungan menjadi gelap, hanya api yang menari-nari. Malam menjadi sangat dingin. Bahkan para Kaisar Agung ini harus mendukung api ilahi dan kiabadi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat itu, sebuah sosok berjalan ke arah mereka. Ketika mereka melihat orang itu, orang-orang di desa pencari abadi menjadi gugup. Siapa dia? Akan tetapi, saat orang tersebut berada di dalam cahaya api, dia tercengang. Jiuyun. Seorang wanita berseru. Yang lain bahkan lebih ketakutan. Hantu Jiuyun telah kembali. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami ingin membawamu pergi, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Ya, aku sudah bersikap baik padamu. Jangan datang padaku saat kau sudah menjadi hantu. Meskipun semua orang dalam kelompok itu merupakan pakar yang tak tertandingi, mereka tetap merasakan bulu kuduk merinding saat melihat pemandangan ini. Kaisar Frost Extreme dan tetua pertama juga tercengang. Baru setengah hari yang lalu, mereka melihat Kaisar Jiuyun meninggal secara misterius. Kemudian, mereka menguburkannya. Namun kini, Kaisar Agung Jiuyun kembali hidup-hidup. Seorang Kaisar Agung yang telah meninggal dan hidup kembali, sudah pasti bukan manusia. Berhenti. Kaisar Frost Extreme berkata dengan tegas, jika kau datang lagi, jangan salahkan kami karena menyerang. Dua bola api suci muncul di tubuh tetua pertama. Aura yang mengerikan itu seperti dua matahari, menerangi dunia. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat kekuatan-kekuatan super besar. Tetua pertama seharusnya bisa mengatasinya. Namun, Jiuyun tampak bingung. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, Penatua pertama, mengapa kau lakukan ini padaku? Saya hanya sedikit terlambat. Kamu tidak perlu melakukan ini padaku. Sedikit terlambat. Ekspresi semua orang jelek. Kau mati? Oke. Kau hidup dan sehat kembali. Siapa yang ingin kau takuti? Jiuyun berkata, saat aku sedang bergerak, tiba-tiba aku menemukan sebuah susunan dan terjebak di dalamnya. Tidak mudah untuk menghancurkan susunan itu dan keluar. Susunan. Semua orang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tetua pertama juga berkata, Lepaskan semua perlawanan dan biarkan aku mencari jiwamu. Hal-hal lain dapat dipalsukan, tetapi jiwa tidak dapat dipalsukan. Sebagai marsial monark yang hebat, tetua pertama sangatlah kuat. Dia pasti bisa langsung mengetahuinya. Kaisar Agung Sembilan Awan berdiri di sana dengan patuh, membiarkan tetua agung memeriksa jiwanya. Setelah beberapa saat dupa pun terbakar, tetua pertama menarik kembali pandangannya. Ekspresinya menjadi sangat aneh, tidak ada masalah dengan jiwanya, tidak ada masalah sama sekali. Lebih jauh lagi, semua ingatan pihak lain masih ada di sana untuk saat ini, dan tidak ada yang hilang sama sekali. Ini benar-benar Kaisar Agung Sembilan Awan. Dia tidak mati, dia adalah rekan mereka. Namun siapakah orang yang meninggal pada hari itu? Pada saat itu, dia secara pribadi telah memeriksa pihak lain dan menemukan bahwa pihak lain tersebut tidak memiliki jiwa. Tunggu, mungkinkah itu sebuah formasi susunan? Mungkinkah Marsial Monarch Nine Cloud telah jatuh ke dalam formasi magis? Mereka mengira pihak lain sudah mati, tetapi kenyataannya, pihak lain itu tidak. Oleh karena itu, situasinya agak aneh. Namun, kamu memang Jiuyun yang aku kenal. Mendengar perkataan tetua agung, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Mereka memiliki kepercayaan tak terbatas pada sang tetua agung. Situasi di sini tentu saja menarik perhatian murong kinceng. Murong kinceng melihatnya dan segera membangunkan Lin Suan. Saudara Suan, ada sesuatu yang salah. Marsial Monarch yang mati kini hidup kembali. Lin Suan terbangun dari meditasinya. Ia melihat ke depan dan pupil matanya mengecil. Pada saat berikutnya, dia menggunakan rinegannya. Kekuatan enam jalan reinkarnasi menyelimuti bagian depan. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Orang ini benar-benar sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, instingnya mengatakan bahwa ini sama sekali mustahil. Pada saat ini, enam jalan reinkarnasi mulai berputar cepat, membentuk rune pertahanan. Ada masalah. Lin Suan berdiri dan berkata dengan dingin, bunuh orang ini segera. Semua orang menjadi gempar ketika mendengar ini. Kaisar Agung Frost Extreme juga berkata, Nak, apakah kau ingin bermusuhan dengan kami? Aku sudah lama menganggapmu sebagai orang yang tidak enak dipandang. Jika kau ingin menyerang, kami tidak keberatan menyerang bersama dan membunuhmu. Ekspresi sang tetua agung juga dingin, anak muda, sudah cukup. Aku sudah memberikan wajah tetua agung dengan membawamu ke sini. Tapi jangan melangkah terlalu jauh. Lin Suan menunjuk Jiuyun dan berkata, dia bukan salah satu dari kalian. Dia sangat aneh. Dia sudah mati. Apakah kalian semua sudah lupa? Dia tidak mati. Apakah dia salah satu dari kita? Sekarang bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran. Aku hampir mencapai tahap akhir alam Kaisar Transcendent. Aku telah menempuh lebih banyak jalan daripada yang telah kau lalui. Kaisar Agung Frost Ekstrim mencibir, tuanku telah hidup selama ratusan ribu tahun. Pengalamannya jauh melampaui milikmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tanggung konsekuensinya. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia mengabaikannya dan duduk kembali. Huh, apa akibatnya? Bukankah Jiuyun masih hidup? Semua orang tidak terlalu memikirkannya. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Namun kali ini pegunungan di depan mereka terpisah menjadi beberapa lembah. Sudah waktunya untuk membuat pilihan lagi. Sang Tetua Agung dan yang lainnya mulai menyelidiki dengan saksama. Jiuyun pun mendekat, telapak tangannya menempel rat. Ada alasan penting mengapa mereka meninggalkan Jiuyun. Dia bukan hanya seorang Kaisar Agung, tetapi juga seorang Master Formasi. Seorang Master Formasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, selama keseluruhan proses, mereka sangat membutuhkan kekuatan Formasi Sembilan Awan. Misalnya, Jiuyun sedang menyelidiki tiga lembah. Mana yang paling aman? Dua jam kemudian, Jiuyun berkata, yang di tengah. Sang Tetua Agung tidak segera bertindak. Ia sangat berhati-hati. Ia ingin menyelidikinya sendiri. Setelah satu jam berikutnya, dia mengangguk, tidak ada bahaya. Lin Xuan mengikuti di belakang, diam. Tiba-tiba, seseorang tertawa, Lin Gong Zi, bukankah kamu punya banyak ide? Mengapa kamu tidak bicara sekarang? Mereka memandang Lin Xuan dengan bangga. Lin Xuan berkata dengan tenang, tidak masalah lembah mana yang kupilih. Bahkan jika ada bahaya, aku bisa mengatasinya. Namun, Anda mungkin tidak. Saya sarankan Anda memilih dua lainnya. Itu lebih aman untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Seorang anak kaisar agung tahap awal berani menguliahi kita. Orang-orang ini sama sekali tidak mempercayainya. Di depan, Jiuyun menatap Lin Xuan. Meskipun dia tidak berekspresi, di mata Lin Xuan, dia tiba-tiba menyeringai. Itu adalah senyum yang sangat aneh. Namun, hanya dia yang melihat senyuman itu. Yang lain tidak menyadarinya sama sekali. Menarik, memprovokasiku, aku ingin melihat monster macam apa dirimu. Lin Xuan terkekeh dingin. Dia juga mengikuti kerumunan dan memasuki lembah di tengah. Semua orang di desa pencari abadi tertawa, kupikir anak ini sangat kuat. Dia benar-benar mengikuti kita. Tentu saja, tanpa kita yang memimpin jalan, bagaimana dia bisa lewat. Haha, kalau dia masuk ke lembah lain sendirian, mungkin dia akan langsung mati. Orang-orang ini mulai memandang rendah Lin Xuan. Namun, Lin Xuan memperhatikan bahwa Kaisar Agung Jiuyun terus menoleh ke belakang. Dia tersenyum aneh padanya. 6410. Apakah kamu melihatnya? Lin Xuan bertanya pada Murong King Cheng. Murong King Cheng membeku. Apa? Lin Xuan menghela nafas. Bahkan Murong King Cheng tidak menyadarinya. Sepertinya hanya dia yang menyadarinya. Apakah dia menjadi sasaran? Bagi yang lain, Kaisar Agung Sembilan Awan sangat normal. Tidak hanya normal, tetapi dia juga bekerja sangat keras. Dia berjalan di samping Tetua Agung, di samping Kaisar Frigit Ekstrim, dan terus-menerus memancarkan kekuatan formasi mantra saat dia mengamati area tersebut. Dengan dipimpin oleh Master Arrai Kaisar Agung, mereka benar-benar aman. Semua orang merasa lega. Kaisar Agung Kutub Selatan juga merasa tidak enak. Ia menepuk bahu Kaisar Agung Sembilan Awan dan berkata, Saudaraku, maafkan aku. Itu adalah permintaan maaf yang baik, tetapi ekspresi Kaisar Fros Ekstrim berubah. Sebab ketika dia menepuk bahu Nine Cloud, dia menyadari bahwa tubuh lawannya sangat dingin, seperti es berusia 10 ribu tahun. Embun beku benar-benar terbentuk di tangannya dalam sekejap. Selain itu, embun beku itu sepertinya ingin membekukan tubuhnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kaisar Fros Ekstrim merupakan Kaisar S Agung dan dia mengolah Ki Abadi Fros. Kaisar Agung Sembilan Awan adalah Kaisar Agung Susunan, dan Ki Abadi Embun bekunya tak tertandingi. Namun sekarang, tubuh Kaisar Fros Ekstrim bergetar hebat. Bagaimana mungkin Ki Abadi Fros milik lawannya begitu mengerikan? Pada saat ini, Kaisar Agung Sembilan Awan berbalik dan tersenyum. Kau terlalu sopan. Kita bersaudara. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Setelah berkata demikian, dia memperlihatkan senyum aneh. Ketika Handali Ekstrim melihat senyum itu, dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Retakan. Tubuh Kaisar Agung Sembilan Awan tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam, menutupi tangan kiri Kaisar Fros Ekstrim. Dengan suara ledakan, tangan kiri Kaisar Fros Ekstrim terputus. Darah menetes, dan tanah retak. Ah! Kaisar Fros Ekstrim berteriak dan mundur. Sialan, kau berani menyerangku. Kamu bukan Nine Cloud. Dia meraung dengan gila. Adegan ini terlalu mendadak, sampai-sampai tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Saat mereka sadar kembali, Kaisar Fros Ekstrim telah kehilangan satu lengannya. Tidak hanya itu, cahaya hitam Nine Cloud menyerang Kaisar Fros Ekstrim lagi, seolah ingin membunuhnya. Guru, selamatkan aku. Kaisar Fros Ekstrim merasa ketakutan. Dia dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya. Kau sedang merayu kematian. Tetua Agung berada tepat di depannya. Tiba-tiba dia berbalik dan meninju. Kekuatan seorang Kaisar Super Agung mengirimkan cahaya hitam berterbangan. Pada saat yang sama, telapak tangan lain menamparkan, ingin menekan Jiuyun. Sekarang, Sang Tetua Agung menyadari bahwa dia salah lagi. Dia telah ditampar di wajahnya oleh kenyataan. Jiuyun tidak normal. Dia bukan salah satu dari mereka. Lin Suan benar sekali lagi. Namun, dia tidak peduli. Dia harus menekan pihak lain terlebih dahulu. He he. Namun, Jiuyun tersenyum. Senyum aneh di wajahnya sekali lagi terpantul di mata semua orang. Lin Suan bukan satu-satunya yang melihatnya. Semua orang melihatnya. Senyuman ini membuat kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka menjadi dingin. Apakah ini masih Jiuyun yang mereka kenal? Jawabannya adalah tidak. Mereka semua telah tertipu. Ledakan. Serangan Tetua Agung itu sangat mengerikan. Kehebatannya dalam bertempur tak tertandingi saat ia menghempaskan Kaisar Agung Sembilan Awan. Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Kaisar Agung Sembilan Awan untuk memblokir serangan. Akan tetapi, dia masih memuntahkan banyak darah. Tidak peduli jenis monster apapun Anda, di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Sang Tetua Agung melanjutkan kemenangannya dengan pukulan lainnya. Pukulan ini dikelilingi oleh ribuan api. Itu seperti tinju dewa perang. Ledakan. Kaisar Agung Sembilan Awan tertusuk. Organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang berdarah muncul. Namun, dia tidak jatuh. Sebaliknya, tubuhnya berdiri dalam posisi yang sangat aneh. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kemudian, tubuhnya hancur. Cahaya hitam menyebar dari tubuhnya satu demi satu, menutupi seluruh tubuhnya. Ekspresi semua orang menjadi ngeri. Mereka menyadari bahwa cahaya hitam ini sebenarnya adalah bunga hitam. Itu sungguh aneh. Teratai hitam. Lin Suan tentu saja melihat pemandangan ini juga. Dia tidak bergerak sebelumnya karena dia merasa sang tetua agung mampu mengatasinya. Namun, bunga hitam yang tiba-tiba muncul itu membuatnya berteriak kaget. Dia tidak bisa lebih akrab dengan jenis teratai hitam ini. Ketika dia berusia 15 atau 16 tahun, ada teratai hitam di tubuhnya yang menyegel meridiannya. Kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah sesuatu dari Paramita. Karena ayahnya berasal dari domen ilahi, Paramita menanam benda ini di tubuhnya untuk berurusan dengan domen ilahi. Kemudian, teratai hitam dihancurkan oleh jiwa pedang naga agung. Kemudian, saat ia bertarung dengan alam istana ungu, ia bertemu lagi dengan teratai hitam. Alam istana ungu miliknya telah hancur. Dia tidak menyangka akan melihat teratai hitam lagi di surga ke-9. Teratai hitam itu berangsur-angsur tumbuh membesar dan menempati tubuh Kaisar Agung 9 Awan. Adapun fisik Kaisar Agung 9 Awan, ia dengan cepat menyerah dan akhirnya menjadi kulit manusia. Seluruh kekuatannya diserap oleh teratai hitam. Ledakan. Teratai hitam itu tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyebar ke segala arah. Kelopak bunga teratai hitam membentuk pedang tajam yang melesat ke segala arah. Tidak hanya itu saja, ada pula bunga teratai hitam kecil yang bermekaran di sekitar lembah. Tampaknya mereka akan menyapu langit dan menyelimuti semua orang. Apa itu tadi, enyah? Orang-orang desa pencari abadi meraung dan dengan cepat melakukan serangan balik. Mereka melawan teratai hitam. Sang Tetua Agung juga tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Ia tertegun sejenak. Pada saat ini, Kaisar Agung Frost Extreme berteriak lagi di kejauhan. Kakinya diselimuti oleh teratai hitam dan langsung patah. Kaisar Frost Extreme menjadi gila. Dia memotong kakinya sendiri dan segera melarikan diri. Guru, selamatkan aku. Sang Tetua Agung kembali sadar dan meraung, kau sedang mencari kematian. Cahaya yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi pohon pinus. Pohon pinus ini menembus langit dan bumi. Seperti pohon suci yang menjulang tinggi ke langit. Ini adalah tubuh asli Tetua Agung. Di pohon pinus, jarum pinus yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan bertarung dengan teratai hitam. Itu menggemparkan dunia. Teratai hitam yang memenuhi langit tertusuk. Kaisar Frost Extreme diselamatkan dan datang ke sisi Tetua Agung. Dia bersembunyi di bawah pohon pinus dengan ekspresi yang sangat buruk. Pada saat ini, dua teriakan lagi datang dari kejauhan. Ternyata dua orang ahli tak tertandingi dari desa pencari abadi terjerat oleh teratai hitam dan dengan cepat terhisap abis kekuatannya. Mereka berubah menjadi kerangka. Tidak, Tetua Agung, selamatkanlah aku. Mereka berteriak kaget. Mari kemari, semuanya. Sang Tetua Agung meraung marah. Namun, saat sedang berjalan, kedua kerangka itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi tulang-tulang putih. Yang lainnya terbang ke arah Tetua Agung dengan ngeri. Dalam prosesnya, dua orang lagi tewas. Lin Suan dan yang lainnya juga diserang. Lin Suan mendengus dingin. Pedang ki berbentuk naga terbang keluar dan memotong teratai hitam. Jiwa pedang naga agung adalah musuh bebuyutan teratai hitam. Hal itu menyebabkan teratai hitam cepat mundur seperti air laut, menjauhkan diri dari Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tubuh kaisar agung sembilan awan. Meskipun yang tersisa hanya kulit manusia, masih ada bunga teratai hitam di atasnya. Itulah tubuh asli semua teratai hitam. Membunuh. Lin Suan melambaikan tangannya dan memadatkan ki pedang berbentuk naga di tangannya. Seolah-olah seekor naga raksasa telah hidup kembali. Saat benda itu menggelinding, tekanan yang mengerikan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pedang kiterbang maju.